Assalamualaikum, masih di channel youtube DizarSmart. Hari ini kita akan membahas tentang scene atau animasi yang ada di SketchUp. Jadi materi ini adalah permintaan dari salah satu subscriber dari DizarSmart yang bernama Dina Lestari. Nah ini adalah pertanyaannya ya, kita request cara buat video di SketchUp. Oke sekarang kita akan membahas, saya sudah menyediakan objek di sini, eksterior, dan juga berikut interiornya di dalam. Nah caranya bagaimana untuk membuat scene atau animasi di SketchUp. Yang pertama, saya selalu mengatur untuk profilnya dulu, agar lebih bagus gambarnya ya. Kalau ini kan menurut saya, ini garis sudutnya itu terlalu tebal, saya kurang suka. Di sini kita masuk ke style, terus habis itu kita masuk di edit. Nah di sini ada bagian add setting. Ini hilangin, ini juga hilangin, terus di situ profilnya dijadiin satu. Nah jadi gambarnya lebih halus. Selanjutnya, teman-teman bisa cari satu perspektif yang menurut teman-teman bagus, misalkan seperti ini. Untuk membuat scene, scene 1. Kita masuk ke window. Terus abis itu, kita pilih scene. Nah di sini, terus kita klik pada plus ini ya. Nah kalau sudah, di sini bisa diganti namanya, misalkan, perspective. Terus abis itu, klik di bawahnya, agar namanya terganti di sini. Nah kayak gini ya. Nah untuk membuat scene berikutnya, teman-teman bisa jalankan scrollnya. Misalkan kita masuk ke dalam, seperti ini. Terus dimainkan, scene di orbitnya. Putar-putar. Nah misalkan seperti ini. Terus bis itu, di sini, klik kanan. Add. Terus geser lagi ke samping, misalkan kita ingin membuat scene yang berikutnya. Kalau sudah, klik kanan, add. Nah teman-teman bisa membuat beberapa scene yang teman-teman mau. Kalau sudah, kita klik kanan lagi. Terus kita add. Di sini saya tidak ganti namanya ya. Tapi kalau mau diganti, kita masuk saja ke scene manager. Di sini tinggal diganti saja namanya. Terus sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah kalau sudah, semua sudah dibikin kayak gini. Mau dibikin berapa scene, terserah. Kita bisa tekan play animation. Nah dia akan bergerak sendiri, seperti ini. Secara otomatis. Atau kita juga bisa meng-export ke dalam format mp4. Kita masuk ke window model info. Animation. Di sini teman-teman bisa mengatur untuk transisinya. Jadi berapa lama transisi itu. Terus berapa lama dia berhenti. Jadi misalkan ini dari scene 4 berpindah ke misalkan scene 3 ya. Nah ini adalah transisi. Masa transisinya ini, kita bisa setting di sini. Nah, angka ini semakin banyak, dia sebenarnya akan semakin bagus sih. Tapi nanti akibatnya akan semakin lama untuk proses export ke mp4-nya. Jadi terserah teman-teman. Nah, untuk menge-exportnya, kita masuk ke file. Di sini ada export animation video. Sebelumnya saya sudah menge-export. Tadi saya menge-export sekitar 10 sampai 15 menit. Dengan transisi 10 detik. Tadi di sini 10 detik ya. Nah, terus di sini optionnya. Teman-teman bisa pilih resolusinya. Ada yang paling bagus. Otomatis lebih lama lagi. Kalau saya cukup yang 7.20 aja di sini. Kalau sudah, kita oke. Nah, di sini teman-teman pilih namanya apa. Terus tipenya apa. Di sini mp4 ya. Nah, kalau sudah di export. Tapi di sini saya tidak akan menge-export. Karena pasti nunggu waktu lama lagi. Dan ini adalah hasil export-nya. Kita lihat aja ya. Hasilnya. Nah, ini dia. Tidak lama, tapi dia cukup banyak memorinya. Sekitar 68 MB. Kalau teman-teman pengen lebih cepat. Dan pengen lebih sedikit lagi memorinya. Bisa dikurangin aja. Transisinya tadi. Misalkan 5 detik. Atau 4 detik gitu. Jadi lebih cepat nanti prosesnya. Tapi di sini durasinya. Animasinya juga. Pasti lebih cepat juga. Nah, seperti ini jadinya ya. Jadi bagaimana teman-teman? Untuk yang bertanya apakah sudah jelas? Kalau seandainya ada yang belum jelas. Silahkan untuk tulis aja pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dulu video dari Research Smart. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.